Yo yo yo, balik lagi bersama gue, Yohanes Edo Di channel ini, gue akan membahas seputar penghasil cuan di dunia kripto Mulai dari review NFT game, membahas coin, memperdalam game NFT Seperti Axie Infinity, beserta dengan tips dan triknya Terima kasih kepada kalian yang sudah melakukan subscribe Jangan lupa untuk kalian yang belum, silahkan like, komen, dan subscribe di channel ini Agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang dunia kripto Terutama untuk menghasilkan cuan-cuan-cuan tentunya Gue akan membagikan bagaimana cara mulai bermain Pegasi Salah satu game yang sedang naik daun dan digadang-gadangkan bisa menyaingi aksi Untuk itu, let's check it out! Untuk kalian yang ingin bermain Pegasi Langkah pertama adalah kalian download dulu toko kripto Kalian itu perlu mengisi 2 mata uang Yang pertama adalah Matic, yang kedua adalah USDT Bang, gunanya apa bang? USDT untuk membeli kudanya, dan Matic untuk Gasfin-nya Jadi kalau di aksi itu Gasfin-nya, kita pakai RON Di sini menggunakan jaringan poligon, yaitu Matic nama uangnya Jadi kalian isi dulu Matic dan USDT Setelah kalian ini mengisi, kalian kirimkan ke MetaMask kalian Nah, MetaMask-nya jangan lupa jaringannya Matic Untuk kalian yang belum tahu bagaimana cara nyetel jaringan Matic Kalian bisa klik MetaMask, lalu bisa klik di Add Network Setelah Add Network, kalian masukkan saja persis ikuti seperti saya Network name-nya adalah Polygon Manet New RPC URL-nya adalah PolygonRPC.com Chain ID-nya 137, currency simbolnya Matic Blog Explorer-nya PolygonScan.com Kalau sudah, kalian klik ke saldo Lalu ke Matic, klik penarikan Lalu kalian pastikan jaringannya adalah Polygon Lalu kalian ambil alamatnya dari MetaMask kalian Klik, klik, tempel Pastikan lagi alamatnya jangan sampai salah Oke, kalau sudah benar kalian masukkan saja Saya dimaksimalkan saja Oke, lalu pencet kirim Lalu kalian gunakan verifikasi keamanannya ya Oke, setelah kalian masukkan kode keamanan Akan terlihat permintaan penarikan dikirim Jadi gue kirim itu 25,5 Matic ke alamat yang gue punya Oke, tinggal kita tunggu saja Masuk ke MetaMask Nah, setelah kalian coba Dan tadi gue nyoba ngirim Matic berhasil Baru gue kirim USDT-nya yang nilainya lebih besar Untuk kirimkan USDT-nya Kalian juga harus menukarkan dengan Matic Karena USDT tidak bisa dikirim dengan menggunakan jaringan lain Untuk itu, kalau tadi saya sudah coba untuk kirim saldo kecil Yaitu 25 Matic Setelah berhasil Gue akan coba kirimkan saldo yang lebih besar Di sini gue akan mengirimkan semua saldo yang gue punya dari Matic Yaitu 824 Matic Di sini kita ke penarikan Seperti tadi Ke jaringan Polygon, jangan sampai salah Lalu MetaMask-nya jangan lupa kita copy Kita paste Dan ini step yang penting Kalian harus mengecek lagi Benar atau salah Oke Setelah sama persis Kalian masukkan maksimal Dan kita kirimkan Setelah ada kayak gini Permintaan penarikan dikirim Kalian bisa cek Pindah ke reward penarikan Tunggu saja Ini masih sedang berlangsung Dan kalian bisa cek langsung Apakah saldo-nya sudah bertambah Kita tunggu sampai saldo-nya sudah masuk semuanya Oke Setelah Matic kalian masuk Di sini gue masukin itu Baru Nabila 825 Matic Caranya adalah Ketik play now Nah Di sini ada beberapa yang kalian bisa beli Mulai dari 1500 USDT Sampai yang 2000 Dan lain-lainnya Ada yang 6500 bahkan Nah Di sini kalau gue akan cari yang Bisa ada dua Ada auction Ini tuh sistemnya auction Jadi siapa yang paling tinggi Itu yang dapat Tapi di sini gue akan mencoba untuk fixed price aja Dan cari harganya Nah karena di sini masih coba-coba Gue akan beli yang masih floor Atau yang masih paling murah Caranya gue filter Berdasarkan fixed price Lalu gendernya gak masalah Buat saya Lalu breakout-nya juga gak masalah Karena balik lagi Ini yang untuk pertandingan Kalau yang breakout-nya 0 itu mahal Kita coba aja yang breakout-nya 0 Kalau yang breakout-nya 0 itu harganya Kita sort by harga ya Mulai dari 1650 USDT Berarti 23.879 USDT 24 juta kurang lebih Karena di sini saya masih coba-coba Jadi saya gak mau untuk breakout-nya 0 dulu Jadi saya breakout-nya terserah bebas dulu Kita filter Lalu sort harga dari paling murah ke paling mahal Bagaimana cara belinya Kita tap satu persatu Mana yang paling bagus menurut kalian Karena di sini saya juga belum banyak pengalaman Saya di sini akan melihat win rate-nya dan breed count-nya Kalau bisa breed count-nya jangan terlalu banyak Siapa tahu di breeding-in Lalu win rate-nya juga kalau bisa jangan terlalu rendah Di sini target saya di atas 20% Karena kan 3 pemenang dari 12 pemain Nah di sini sejujurnya kalian bisa lihat Sama seperti sebelumnya yang gue bahas di white paper Di sini tuh kalian bisa lihat ada kelasnya Contohnya ini adalah clean Clean itu elemennya adalah win Nah di sini win dan water-nya dia bagus Lalu ada juga contohnya di sini adalah host Host itu yang bagus strength dan lighting Jadi terserah kalian itu senangnya mana Lalu di sini ada juga career Jadi dia sudah pakai beberapa kali Lalu ada kelasnya juga Ada kelas satu Dan ada sisa energi Nah di sini kita pakai feeling-feeling-an aja Nah di sini saya cari yang kayaknya bagus Win rate-nya hampir 22% Breed count-nya baru 2 Jadi bisa saya kawinkan lagi Dan elemennya itu win dan water-nya bagus Karena ini USDT Jadi kita tukarkan mata uang Matic kita tadi ke USDT Caranya adalah kita swap Matic kita ke USDT Kita bikin jadi 1300 aja Kita tukarkan 1300 USDT Kita swap Oke setelah ditransferkan kita bisa lihat Matic sisa 14,7 USDT-nya 1300 Saatnya kita mencoba untuk membeli yang kita incar Ini adalah Pegasi yang gue beli Atau Pega Speed-nya itu 9% Strength-nya 6% Nah gue dilihat di sini Sebenarnya karena ada speed dan strength yang mencolok Tapi statusnya sebetulnya agak rata Di sini lighting-nya 3% Wind-nya 1%, water-nya 4%, fire-nya 1% Yang bagus adalah speed dan strength Nah di sini sebetulnya gue masih pelajari lebih Cuma di sini win rate-nya adalah 24,11% Ini yang membuat saya menarik Energi sisanya tinggal 1% Apakah ini berhasil? Balik lagi ini masih Pega yang floor price Atau yang paling murah Oke kita coba aja kita start Satu kali pertandingan Oke approve Nah kalau kita mau race itu kita harus klik dulu Bahwa kita itu memberikan akses Untuk Pegasi untuk mengakses wallet kita Kita approve aja Agak sedikit lama Mungkin karena sangat rame Starting Kita matching dulu Kita lihat apakah kita bisa menang atau enggak Di sini saya hanya sisa 1 energy Karena waktu saya beli Energinya sisa 1 Nah saya akan contohkan bagaimana caranya Match fund kita sign Jadi pertandingannya kita sign aja Nah di sini saya posisi nomor 6 Kita lihat apakah kita menang atau enggak Price poolnya bisa dilihat adalah 175 fish Dimana harganya itu 1.909 Hampir 2.000 Mantap Oke kita mulai pertandingannya Kita lihat Di sini masih rata Di sini juaranya adalah nomor 7 Waduh Sepertinya saya di sini kalah Tapi enggak apa-apa Oh ternyata bronze Semoga menang ya Di sini kita bisa lihat Bahwa ternyata win rate itu penting Di sini saya hanya pernah main sekali Dan ternyata bisa juara 3 Lumayan lah ya Oke Oke Ayo juara 2 Oh ternyata juara 3 Tidak apa-apa Masih baru main juara 3 Masih lumayan beruntung lah ya Di sini sepertinya seperti judi main kuda gitu ya Tapi di versi dibikin gamenya Tapi menarik sih Oke sudah jauh Di sini tipis banget saya Antara juara 2 nya Oke di sini menang Kita menang juara 3 Dan kita lihat berapa yang kita dapat Oke ini adalah total yang bisa kita dapat Jadi juara 1 itu mendapatkan 105 Juara 2 adalah 44 Dan juara 3 saya dapat 26 Lumayan lah Anggap aja beginner's luck Oke Nah segitu aja video dari gue Untuk episode kali ini Bagaimana cara kita mendaftar Lalu kita bermain Sampai kita mendapatkan mata wangnya Untuk itu Sampai jumpa di episode berikutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena gue akan membahas Lebih lanjut tentang Pegasi ini Berikutnya gue akan mencoba membahas Bagaimana kita menaikkan kontrak Dengan sekolar kita Kalau kita sebagai manager Untuk itu Sampai jumpa Dadah